Pemirsa akreditasi UPTD Balai PKB di Subtabalong akan segera berakhir tahun 2022 dan saat ini dalam tahap penilaian akreditasi baru. Kepala UPTD Balai PKB pun optimis akreditasi B yang sebelumnya berhasil diraih dapat meningkat menjadi A. Penilaian akreditasi baru unit pelaksana teknis daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Tabalong memasuki hari kedua yakni verifikasi lapangan pada 30 Agustus 2022. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemaparan yang disampaikan secara virtual oleh di Subtabalong pada sehari sebelumnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Perwakilan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Balai Pengelola Transportasi Darat 15 Kelimantan Selatan dan Ikatan Profesi Penguji Kendaraan Bermotor memverifikasi langsung kelengkapan administrasi, teknis, dan serana penunjang UPTD Balai PKB di Subtabalong. Verifikasi lapangan untuk penilaian akreditasi ini rutin setiap 4 tahun sekali karena sebelumnya UPTD Balai PKB di Subtabalong memperoleh akreditasi B. Namun jika mendapatkan akreditasi A, maka penilaian akreditasi dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kepala UPTD Balai PKB di Subtabalong, Makarius Jadmiko Optimis, akreditasi Balai Uji ini meningkat menjadi A. Pasalnya pihak UPTD Balai PKB sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan akreditasi A. Salah satunya pembayaran retribusi secara non-tunai yang berlaku sejak awal tahun 2021. Apabila unit kami terakreditasi adalah kami secara legalitas dan secara kelayakan kami dianggap mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pelayanan pengujian pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan lagialan kendaraan bermotor. Verifikasi lapangan dimulai dari persyaratan administrasi seperti SOP, visi misi, moto, penanggung jawab, status kepemilikan tanah dan bangunan, penanganan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat, serta papan informasi mengenai mekanisme pelayanan dan tarif retribusi. Dilanjutkan verifikasi persyaratan teknis yaitu ketersediaan dan kualitas SDM penguji, serta kelengkapan dan kondisi alat uji harus dalam keadaan baik. Sarana penunjang seperti kantor, administrasi, dan ruang tunggu juga terluput dari verifikasi lapangan. Hasil verifikasi lapangan ini disampaikan kepada tim akreditasi Kementerian Perhubungan RI secara virtual pada 31 Agustus 2022. Jatmiko pun berharap hasilnya memuaskan dan akreditasi UPTD Balai PKB di Subtabalong meningkat menjadi A. Alpi Syarin, TV Tabalong, melaporkan.